Intro Berdiri sejak tahun 1982, DTSP ITS selalu mengedepankan ilmu sains dan teknologi. Berkonsentrasi pada perencanaan dan pembangunan sistem di kapal maupun anjungan lepas pantai. Menjadi Departemen terunggul dalam bidang teknologi sistem perkapalan di Indonesia. Memiliki keyakinan yang kuat akan potensi demi masa depan. Selalu mengembangkan ilmu pengetahuan demi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Membentuk mahasiswa kreatif dan inovatif untuk menghasilkan karya di bidang teknologi kemaritiman. Memiliki skill yang tinggi. Peduli terhadap sekitar dengan melakukan kegiatan yang mampu meningkatkan kepedulian dan pengetahuan masyarakat, khususnya di bidang kemaritiman. Demi mencapai tujuan menjadi kampus maritim terbaik, kami selalu mengembangkan riset dan menumbuhkan jiwa kompetitif kepada mahasiswa. Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS bertujuan mencetak profesional dan akademisi yang mempunyai kemampuan dalam perancangan instalasi, manajerial, serta perawatan kapal dan anjungan lepas pantai. Dalam mencapainya, tentu tak hanya belajar melalui teori saja, namun kami membiasakan mahasiswa untuk menyelesaikan problematikan nyata dalam industri maupun masyarakat. Hingga saat ini, Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS memiliki beberapa program studi, antara lain, program studi sarjana reguler, sarjana double degree, magister reguler, magister double degree, dan dokter reguler. Lulusan Departemen Teknik Sistem Perkapalan memiliki peluang karir yang luas, baik bekerja di perusahaan atau menjadi pengusaha. Kami bangga, karena telah melahirkan alumnus yang memiliki dampak yang besar untuk Indonesia maupun dunia. Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS telah diakui kualitasnya, baik di dalam maupun luar negeri. Terakreditasi A oleh BAN PT, ZEVA sejak tahun 2011, serta ASEAN University Network Quality Assessment atau AUN-QA sejak tahun 2019. Hingga tahun 2019, DTSP ITS memiliki sebanyak 30 dosen yang terdiri dari profesor, doktor, dan master. Tidak hanya mendidik di kelas, namun dosen juga mendidik mahasiswa dengan melakukan penelitian pada bidang tertentu, yaitu Marine Electrical and Automation System Marine Machinery System Reliability, Availability, Maintenability, and Safety Marine Power Plant Marine Manufacture and Design Marine Operation and Maintenance Selain itu, DTSP ITS juga memiliki 5 workshop untuk menunjang penelitian. Workshop Lab CNC Workshop Lab Mesin Kapal dan Getaran Workshop Lab Mesin Fluida dan Sistem Workshop Lab Listrik Kapal dan Otomasi Workshop Lab Keandalan dan Keselamatan Mahasiswa DTSP ITS merupakan mahasiswa yang kompetitif, terbukti dengan dimenangkannya kompetisi di kancah nasional maupun internasional. Harapan baru dimulai dari sekarang dengan DTSP ITS. DTSP ITS sebagai gerbang utama dalam menghadapi revolusi industri. Kami akan menjelajahi, menyusun, dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi masa depan, serta menjadi yang utama dalam teknologi sistem perkapalan dunia. Di SISKAL, aku mendapatkan ilmu soft skill dan hard skill. Selain itu, dosen juga mengajak untuk berdiskusi di kelas dan aktif saat melakukan penelitian di lab dan di workshop. Indonesia masih banyak membutuhkan inovasi-inovasi baru, khususnya di bidang sisi perkapalan. Inovasi-inovasi itu hadir dari penelitian. Dan masih banyak gap di mana penelitian atau hasil inovasi banyak dihasilkan oleh luar negeri. Untuk itu, masa depan adalah masa bagaimana kita menciptakan hal-hal yang datang dari laut kita sendiri, dari kebutuhan kita sendiri, dari insan dan juga industri kita sendiri. Karena penelitian-penelitian di bidang teknisi perkapalan, itu menjadi potensi besar bagi para mahasiswa untuk bisa digali di masa yang datang. Kita ingin hanya pengetahuan yang baik, kita ingin kita pengetahuan sebagai personil. dengan penelitian dari sejauh dengan abadah. Jadi, kita ingin mencari untuk kembali dengan timu, kita ingin kita sekerja untuk memperkuatkan timu, kita ingin mencari, Dan ini menjadi lebih baik. Rakan-i kisah dari Indonesia, kita ingin mencari ke dalam penelitian untuk membuat kelasnya, untuk perjalanan, untuk banyak musim, dan mereka minta untuk pelajar kami. Jadi, ini bukan aplikasi secara langsung di perjalanan maritana, tetapi perjalanan perjalanan adalah sisi lain yang sama. Gerukulum kita, kita sesuaikan dengan satu, penguatan kepribadian, wawasan kebangsaan, kemudian wawasan industri, kemudian wawasan teknologi maritim, Marine Engineering, sistem-sistem perkapalan, dan bangunan di atas laut, dan sebagainya. Kemudian di ekstra kurikuler, kita mendidik mahasiswa teknik sistem perkapalan, bagaimana mempunyai jiwa leadership yang kuat, punya kekuatan jiwa yang sangat kuat, kemudian mampu berkolaborasi dan menyesuaikan lingkungan. We will look further to be the best marine campus in the world. Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November Surabaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!